Straight to the point, best product of 2016 Best products of 2017 Tiap tahunnya aku akan buat best products of the year And this year is 2018, 2018 Best products of the year Which is sekarang 2019, jadi best products of 2019 Mari kita bikin best products of 2020 Best products of 2021 Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Foti Abyss channel Hari ini aku membahas best concealer and best powder of 2020 Dan ternyata setelah aku lihat-lihat Banyak concealer yang aku tuh lagi cinta banget di tahun 2021 Yang masih aku suka banget di tahun 2022 ini Jadi sebenernya kalau buat concealer gak begitu banyak Cuman powdernya gila Mantap, powdernya lagi banyak banget yang aku suka Aku mau kasih beberapa disclaimer dulu ya Yang pertama adalah This is not a sponsored video, sudah pasti Ini adalah produk-produk yang memang aku suka banget Yang menurut aku masuk emang kayak pantas Worth to be in the best products of 2022 Terus juga ini adalah barang-barang yang memang Aku udah pernah sebut di monthly favorites Dan ini aku kurasi lagi sampai aku bener-bener meh inilah yang bener-bener terbaik banget Dari yang udah pernah aku coba gitu kan Terus aku juga mau kasih tau kalau di aku cocok Belum tentu di kalian gak cocok Dan kebalikannya juga di aku gak cocok Belum tentu di kalian juga gak cocok Karena beda kulit, beda hasil Dan disini aku mau kasih tau juga jenis kulit aku kali ya Jadi jenis kulit aku itu lebih ke kombinasi T-zone aku tuh lumayan berminyak Dan sekitar muka aku itu adalah normal Tapi normalnya tuh lebih ke dry Dan ada sedikit sensitif and dehydratednya juga Emang agak kombinasi Komplit ya Gitu Oke mari kita mulai ke best concealer of 2022 Yeay Di tahun 2022 ini aku masih banget pake concealer yang aku suka di tahun 2021 Yaitu ada SK, Rosy All Day, sama M.O.P Itu masih banget aku pake sampe sekarang Nah disini ada beberapa tambahan yang menurut aku Wow, aku tidak menyangka Aku iseng beli Ternyata bagus Yang pertama adalah Ini dia Makeup Forever Ultra HD Light Capturing Self Setting Concealer Shadenya adalah 31 Suka banget Parah Ini adalah salah satu concealer yang akan aku pake Kalo no makeup makeup look Dan kalo misalnya gak mau pake foundation Cuma mau pake concealer doang sedikit Langsung ditiban powder And then good to go Ini salah satunya Ini sebenernya udah mau abis ya Karena dia harus dikorek-korek lagi Ini udah gak ada isinya sebenernya Tapi aku harus ngasih tau kalian Warnanya itu bener-bener tipe yang langsung menyerap banget ke kulit Nih Kayak gini Terus Tuh Udah menyerap banget ke kulit Terus ini sebenernya tulisannya Self Setting Concealer Jadi menurut si brand ini Si Makeup Forever ini Jadi sebenernya dia gak perlu riset lagi Udah oke Dan menurut aku itu bener banget Terutama kalo kalian pake di bagian-bagian yang kayak agak kering Kayak aku kan disini agak normal to dry Aku pake tuh gak usah kayak riset Kayak ini udah bagus Kayak natural banget Cuman kalo buat di bawah mata Tetap aku pribadi harus diset Karena aku lukain ada garisnya kan Jadi kalo gak diset tuh kayak pas gini Ada keliatan garisnya gitu loh Kebayang gak sih But so far aku suka banget parah Sebentar aku kasih liat claimnya dulu Untuk warna gak usah diragukan lagi ya Dia punya banyak banget warna Emma Makeup Forever salah satu pionir Yang bikin banyak banget warna Terus dia bilang Our iconic imperceptible Ultra HD The smoothing Hydrating Setuju Hydrating cream liquid instantly captures and diffuse light Iya betul setuju Lebih ke high dark circles Iya kalo sesuai dengan warnanya ya udah pasti Natural finish setuju banget Nomika Makeup Look natural Bagus banget Terus juga All day crease free wear Oke ini aku setuju Terutama kalo di bagian muka yang lain Tapi kalo di bawah mata Pasti ada garisnya harus di set juga gitu kan So ya itu dia Cinta Cinta ini kayaknya aku akan repurchase lagi Dan disini Aku pernah nyari Gak ada warna nomor 31 Kayak cepet banget abisnya Karena Kayak warna-warna kulit-kulit light medium tuh nomor 31 Selanjutnya ini ada produk lokal Yang belum lama aku temukan Di sekitar pertengahan tahun 2022 Kalo gak salah Terus aku langsung suka Dan kayak Wow ini produk lokal Bagus Mantap Yaitu adalah dari Marsh Willow Pretty Me Liquid Concealer Sebenernya kalo dari packaging Aku agak kurang suka Karena dia bulky banget Buat concealer dia gede kali Gendut ya Kalo dibandingin sama si Makeup Forever Liat deh Tuh lumayan gendut Kalo misalnya mau liat ini tuh Mirip kayak Tarte Shape Tape Packagingnya ya Gendutnya Kalo untuk dalemnya juga Aplikatornya dia lumayan mirip Sama si Tarte Shape Tape juga Ini teksturnya tuh kental Coverage-nya lumayan tinggi Gitu Dan ini lokal Dan bagus Pas di blend juga dia Pigmentasinya juga bagus Di blendnya juga enak Pemilihan warnanya sih Masih baru tiga ya Tapi ya Semoga bisa menjadi Lebih bagus lagi ya Lebih lebar lagi Karena sayang Menurut aku dia teksturnya tuh Kentalnya oke gitu Ini tipik concealer Yang menurut aku Kalo kalian mencari Concealer yang lumayan Affordable Tapi pengen yang Coverage-nya tuh lumayan tinggi Atau kayak Lagi butuh concealer Yang lebih kayak Buat full makeup Ini Menurut aku bisa kalian coba banget Yang sering aku pake sih Sebenernya oriental Yang bener-bener Yang tengah ini Oriental ini tuh Lebih kayak persis Mantuan kulit aku Kalo misalnya Buat di under eye Itu biasanya Aku campurin Si light sama oriental Kayak gitu Ini kalo saya lihat teksturnya ya Ini Pas di blend Tuh Itu coverage-nya ada banget Tapi ini tuh Tipe yang langsung nyerep Juga ke kulit Jadi bagus gitu Emang teksturnya Agak kental ya Itu harus hati-hati Di bawah mata kalian Bisa jadi Creasing Jadi harus Diset lagi Dan harus cepet-cepet Diblend juga Langsung diset gitu Tapi coverage-nya Ampun sih Liat gitu Ghetto Kalo claim-nya sih Yaudah sih Dia bilang katanya Bisa untuk mencerahkan Bagian bawah mata juga Karena pake concealer gitu kan Terus dia bilang Formulasi ringan Ringannya Dirasanya sih Sebenernya Gak seringan Yang tadi akan aku bahas juga ya temen Dia gak seberat itu juga Meskipun dia teksturnya creamy Gitu kebayang gak sih Terus Bebas crack Ya oke kalo disetnya dengan benar Hasil soft matte Ya aku juga setuju Dia gak matte banget Tapi gak glowing juga Begitu Dah Semoga warnanya makin banyak ya Karena menurut aku ini lumayan loh Harganya gak nyampe 60 ribu Tapi kualitasnya oke gitu kan Dan concealer terakhir Ini juga belum lama aku temukan Mungkin di pertengahan juga Dan asli Dari situ aku langsung Selalu pake dia No debat Yaitu adalah Dior Backstage Flash Perfector Concealer Yang warnanya 2W Dia juga punya banyak banget orang ya Dior juga salah satu yang oke banget Aku suka sekali Kalo kalian yang mencari Concealer yang lumayan agak high end Tapi kualitasnya tuh Bener-bener kayak kulit banget Yang nyerep Tapi coveragenya lumayan cukup ada Ini bagus Gus-gus-gus-gus banget Terus lucunya Dia tuh aplikatornya tuh adalah Kuas Bener-bener kuas yang Betul Kuas Bukan kayak sponge Atau kayak aplikator yang biasa gitu loh Dan ini teksturnya Menurut aku dia gak terlalu creamy Tapi gak terlalu cair In the right consistency gitu Terus juga pas di blendnya Dia langsung nyerep Bener-bener Aduh Suka banget Ini suka banget Kalo yang ini tuh dia hasilnya lebih natural Kalo si Mecha Forever itu Hasilnya Lebih Natural juga sih Oh tapi naturalnya Lebih glowingan sih Mecha Forever sih Kayak lebih satin gitu Tapi kalo si Dior Backstage Dia lebih Nyerep lagi Dia bilangnya The first high coverage Dior concealer For the face and body Oke Dia bilang Full coverage Kayak high coverage Tadi aku sih kayak Oke aja ya Terus juga Blend seamlessly Terus juga Without creasing Ya setuju For a radiant And natural finish Oke setuju With waterproof wear Nah ini aku selama aku pake Aku gak pernah ngecek Si waterproofannya ya Tapi Di aku aman banget sih Enrich with caffeine It provides an immediate fresh Ya setuju Gak Begitu Oh Dia ada Oh cuma 8 Ternyata Shady cuma 8 Oke 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 Dan itu dia adalah Best concealer of 2022 Sekarang kita lanjut ke Best powder of 2022 Yeay Ini aku excited banget Karena aku tuh emang Tipennya anaknya Complexion Mania Mantap banget Dan aku kalo udah setia Emang aku akan pake dia terus gitu kan Ternyata di tahun 2022 Banyak kali yang aku suka Loose powdernya Compact powdernya Finishing powdernya juga Nah 2022 ini aku bener-bener Lagi sering banget Nget-nget-nget Untuk lebih fokus ke Finishing powder Karena aku ngerasa Complexion aku Kayak si foundation Atau cushion dan concealernya Itu udah cukup gitu loh Coverage-nya Jadi makanya aku lebih kayak Obat nge-finish aja Kayak gitu Mari kita mulai dari Best Lose Powder of 2022 Yang pertama adalah Yang paling pertama aku temukan juga deh Yaitu dari high-end Yaitu Make Up For Ever Again Eh 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 Gak tau Make Up For Ever Make Up For Ever Ultra HD Setting Powder Invisible Micro Setting Loose Powder Shade yang aku pake 2.2 Light Neutral Ini buat kalian yang mencari Loose powder yang lumayan high-end Tapi yang ada coverage-nya Meskipun coverage-nya tuh Menurut aku gak setinggi itu Tapi dia in the right place Jadi kayak dia pas banget gitu Nambahin coverage di wajah kita Cobain ini Dan dia tuh ada Brood efeknya juga Terus dia tetap gak dempul Gak powdery Gak dry Gak ngasih ke dryness-an gitu loh Kayak gak nambah Jadi patchy Ini adalah salah satu Loose powder Atau kayaknya mungkin Satu-satunya ya Loose powder Yang ada coverage-nya Yang aku pake ketika aku mau Kayak full cover makeup Kayak bener-bener pakein Dor gitu Ini Juaraku Jadi dia tuh kayak si powder-nya Itu dia lebih kecil 2,5 kalinya Daripada powder yang biasa That's why Kayak ketika dia pake Dipake Itu bener-bener kayak Nyerep banget Ke kulit gitu loh Baru kayak Kadang-kadang Lepas aku pakein Suka ada yang nempel Masih di atas permukaan gitu Jadi kayak nyerep banget gitu Dia lasting for 24 hours Intinya sih aku gak pernah Nyoba sampe 24 jam ya Nah terus pokoknya Dia ada blur effect-nya juga Jadi setiap dia pake Itu akan merasa kayak Ada efek filter Paris juga Kalo di wajah Gero Aku suka banget Terus yang selanjutnya Dia adalah juga yang high-end Ini Maafin aku Ya 2022 Dua-dua kayaknya Emang banyak yang high-end ya Say Yaitu dari Dior Ini adalah Dior Forever Cushion Powder Ini keracunan sama Nata Nata bilang Bi cobain Bagus banget Parah Oke kalo Nata bilang Bagus Ya saya beli lah Karena Nata itu Tipe complexion mania Mantap banget Dia tuh tipe yang Pengennya glowing gitu Hasilnya tetep Pake kulit sehat banget Nah makanya Kenapa aku percaya banget Sama reviewnya Nata Karena itu tadi kulit aku pun juga pengen kelihatannya tetep natural Tetep kayak kulit sehat aja Meskipun aku juga agak-agak suka dempol juga gitu kan Nah ini Dia lucu banget Seperti emang ya cushion powder Jadi bayangkan ini Kalo dari packaging dia agak bulky ya Tapi pas dibuka Nih dia ada puffnya Terus dia dibuka Kayak kayak pake cushion Tapi ini jaring-jaring Dan ini jaring-jaring Isinya loose powder Dipakainya tutut Terus di set gitu Kayak gini Kalo aku pribadi Setelah aku udah pake dia berkali-kali Awalnya kan aku pake si sponge-nya ini kan Si puff-nya ini Tapi aku ngerasa Kok kayaknya bagus Tapi kayak kurang Buat ngeset tuh kayaknya kurang gitu Akhirnya aku menggunakan brush Dan aku cocok banget Malah pake brush Kalo dibandingin sama puff-nya ini Jadi aku pake brush Berarti aku tap-tap dulu Berarti pake brush-nya lagi Buat di uwer-uwer gitu loh Di blend Kayak gitu Betulnya aku shade-nya yang light ya Kalo dari ide sih lumayan ya Lucu Jadi kayak istilahnya Buat on the go Tapi mau pake loose powder Terutama buat kulit yang berminyak Kan kadang-kadang dirempong Maninya rempong gitu kan Harus dibuka dulu Pake jatuh Terus cepet cepet-cepet gitu kan Nah ini tuh dia udah ada kacanya Terus dia juga ada ininya Buat antara Si produknya dan Puff-nya tuh gak kotor Terus udah tap-tap-tap gitu kan Dior lagi kan Nah terus Dia itu finish-nya itu Velvety glow With no powdery effect No powdery effect-nya setuju banget Velvety glow-nya itu Aku juga setuju sih Dia bener-bener gak Natural deh jatuhnya Di wajah tuh natural gitu Terus With the fresh and silky texture Works in harmony Gitu kan Terus dia bilang Infused with water Oh that's why Infused with water And formulated with Demetologically tested Then not comedogenic Oke Wow Ya gitu ceritanya Dari tadi aku lupa kasih tau Warnanya ya Masih liat ya Hampir gak ada warnanya Karena dia emang tipis-tipis banget Di jaring-jaringnya Jadi keluarnya tuh gak terlalu banyak Ini tadi keluarnya makeup forever Dia ada puff-nya sebenernya Tapi puff itu terpisah Dan bentuknya lebih gede Aku gak tau kenapa Dia membuat seperti itu Nanti kuasa disini ya Kayak gak cocok gitu Gak masuk disini Soalnya jadi dia pisah Dan ini dia produknya Ini untuk Setahunan lah ya Hampir mau setahun Aku pake Segini tuh Irit banget gitu loh Tuh enak banget Nah ini dia Tipe yang aku tau Ini pasti bahkan ngeblurin Tapi bukannya ngawang gitu Karena aku secara pribadi Kurang cocok Kalo yang terlalu ngawang Tuh Bagus banget Selanjutnya nih ada Satulus Powder Lokal Yang bersaing Dan menempatkan Best Products of 2022 Yaitu tidak lain Tidak bukan adalah Merk Reddy Wuhuu Kongres buat Merk Reddy Ini Merk Reddy Couture Essence Powder Velvet Skin Shade yang aku pake adalah Translucent 01 Pas awal pertama kali aku mencoba Dia kan ada 3 shade ya 01, 02, 03 Aku pas nyoba Dia tuh gak ada perbedaan Yang terlalu signifikan Antara 1, 2, dan 3 Jadi makanya waktu itu aku pake Oh kayaknya ini 2 atau 3 pun Kayaknya masih oke deh di aku Sampai akhirnya aku bener-bener mencoba itu Di atas makeup aku yang masih basah Baru keliatan Ternyata kalo misalnya 02 atau 03 Tuh cenderung lebih menggelap warnanya Dan kalo pas aku pake Kok yang disini jadi lebih gelap Dimana yang disini Kayak gitu Makanya aku ternyata Oh aku cocoknya malah yang nomor 1 Tuh Suka sekali ya saya sama dia Karena pertama dia punya ukuran kecilnya juga Yang ukuran kecil ini bener-bener travel friendly banget jadinya Seperti ini Terus ya udah tinggal dibuka aja Atau bolongan di tengahnya tinggal kalian buka gitu bisa Ini tuh tipe loose powder yang Sebenernya aku bisa ngerasakan dia sedikit ada ngawangnya Tapi ngawangnya tuh alus banget Beda sama ngawangnya tuh kalo digini tuh kayak ngawang banget Kayak terlalu silika banget gitu loh Ini gak ini ya emang ada rasa ngeblurnya Tapi aku tau ini tuh ngeblurnya in a very very good way gitu loh Dan dia tipe yang langsung nyerep banget ke kulit juga tuh Kayak gitu Suka banget Suka banget Ini biasanya sering aku pake buat nge-set di bawah mata Apalagi bawah mata aku kan gampang bergaris Jadi aku bener-bener pengen nge-setnya tuh langsung yang agak bikin ada blurnya gitu gak sih Nah dia bilang bedak taburnya dengan partikel kecil Aku setuju banget Dan dari aku bilang dia halus banget Memberikan kehalusan maksimal tuh Hasilnya velvetnya Aku setuju Dia emang hasilnya yaudah netral aja gitu Gak terlalu basah Gak terlalu kering Matte banget Tahan hingga 24 jam Nah itu aku gak tau Aku gak pernah nyoba 24 jam Dan dia bilang Disempurnakan dengan formula yang tidak membuat kering Sehingga makeup tidak akan retak Dan menyembuhkan garis-garis halus pada wajah Iya seperti yang tadi aku bilang Blur efeknya ini kerasa banget Tanpa dia ngerasa terlalu silika banget Gak terlihat gak sih Mantap Itu dia aku suka Dari lokal Sama satu lagi terakhirnya adalah Yang aku temukan belum lama Sekitar mungkin 4 bulan ketika aku ke Eropa Dan sebenernya aku udah penasaran banget Udah lama banget Nget-nget-nget-nget Akhirnya aku kesempatan membeli Givenchy Ini adalah Prism Lip Yang Matte Finish and Enhanced Radiance Loose Powder Jadi Dia itu adalah Loose Powder yang memiliki 4 warna Seperti ini Isinya Tuh Jadi ada 4 warna Ungu, hijau, biru Dan putih A bit Lilaky gitu Dan aku Ternyata Suka banget Awalnya aku Kira aku kayaknya Gak akan suka Karena Pas pertama kali aku coba Aku pake puffnya Diginiin Terus aku langsung Pop, 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 gitu Kenapa muka aku jadi kayak kusam dan malah jadi gak bagus sama sekali Ternyata aku cocoknya kalo pake brush Jadi saran aku, biasanya aku taro disini Terus nanti si brushnya di uok-uok disini Baru aku set Dan setnya juga kayak di tekan-tekan dulu Maksudnya di biarin dia nyerep dulu Baru ntar abis itu di blend Wow Bagus banget Parah Bagus banget Dia juga butirannya alus banget Nah ini alus tapi gak silika Nah itu yang aku suka Nih kayak gini Terus juga dia tipe yang gak bikin dry Dia yang tadi aku bilang gak kerasa silikani banget Dan dia pas dipake itu kayak nyerep banget kayak kulit Langsung kayak ada efek blurnya gitu Ah Udah aku suka banget Pantesan banyak banget beauty influencer di luar yang suka banget sama dia Mereka juga punya beberapa warna Bahkan ada beberapa finish juga Yang ada sedikit glitter dan shimmernya juga ada Tadinya aku mau beli yang ini tuh cuma kayak aku mikir Gak, 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 gak Jangan-jangan ntar kalo aku lagi gak pengen shimmer-shimmer Ini kan lumayan mahal ya Jadi gak aku tetep stay yang kayak gini Oke Sekarang kita lanjut ke finishing powder Jadi biasanya aku akan pake loose powder Ketika aku tau perjalananku Atau kayak aku akan pake makeup lumayan panjang Dan aku harus nge-set makeup aku Makanya step pertama aku pake si loose powder Dan terakhirnya aku set pake si finishing powder ini Jadi biar lebih Apa ya Dia tahan lamanya juga dapet dari loose powdernya Dia dapet blur efeknya lagi dari si finishing powder ini Tapi kalo misalnya aku lagi gak pengen makeupan yang heboh Atau misalnya aku tau gak bakal panjang juga Tuh kayak yaudahlah bodo amat gak terlalu mementingkan makeup banget Aku biasanya langsung stick to the compact powder Kayak gitu Sekarang kita ke compact powder dulu aja kali ya Karena compact powder disini cuma ada tiga Dan tiga-tiganya ini adalah lokal Eh yu bukan lokal ya Yuu lokal Wow Tiga-tiganya compact powder Fathia Bia adalah lokal Ini untuk pertama kalinya deh Aku kayak wow amazing Kita mulai dari yang pertama Adalah dari jackel Wow ini jackel brew effect 2 way cake shade yang aku pakein adalah golden Dari packaging wise Mantap Inovasinya mantap sekali karena dia Ada Sebenernya ini kalo aku bisa bilang mirip banget sama kayak Marc Jacobs powder ya Tapi kan Marc Jacobs udah gak ada di dunia ini Dia udah bangkrut Jadi ya sudah gak apa-apa Ya toh juga yaudahlah ya terinspirasi it's okay Nah ini cerminnya juga lumayan besar Produknya disini Dia ada puffnya juga sebenernya Tapi hilang Nah yang aku suka dia bisa keluar brushnya disini No Awal-awal aku tau ya Ini aku gak tau cara nutupnya gimana Jadi kayak gue masukin kayak gini kayak mana Lo ini rambut-rambutnya kan susah ya Sampai aku di DMK itu dibuka capnya Masukin brushnya Ditutup Iya-iya maaf-maaf saya gak tau Gitu guys Ini adalah salah satu compact powder yang aku gak expect Ternyata aku bakal sesuka itu Aku kira oh yaudahlah ya biasanya Tadi pas aku pake Eh Blur efeknya Bener-bener sesuai namanya Blur efek2way Kayak blur efeknya kerasa banget Bener-bener keliatan banget pas sekali pake Dan biasanya pun aku kalo buat ngetatch pun Dia masih aman gitu loh Gak yang jadi kayak cakey gitu Tuh Aku suka Coverage-nya juga pas menurut aku Ada coverage-nya tapi bukan yang terlalu heboh banget juga Aku suka sih Suka banget banget Nah disini dia bilang si Jackel Burr efek2way kick ini memiliki tekstur yang creamy Kalo creamy sih Sebentar ya Mari kita coba Oh paham Iya-iya-iya-iya Aku bisa ngerti kenapa dia nyebutnya creamy Karena dia tuh pas di Swatch Maksudnya kayak pas diambil Dia tuh bukan yang tipe Keras dan dia jadi Ngebaur Gimana ya gitu Tapi ini gak dia kayak Creamy Kayak powder tapi kayak Creamy gitu Iya setuju-setuju Terus dia juga bilang Bikin makeup mulus Setuju karena Bare efeknya tahan lama Tahan lamanya ya oke sih So far aku Bagus-bagus banget aja pake dia Terus terasa ringan di kulit Ada UV protection-nya juga Iya bener Ada vitamin E Sodium hyaluronate Dan jojoba oil juga Yang memberikan hasil semi-matte Ya sih semi-matte aku kerasa Coverage-nya sih Yang aku tuh kagum banget tuh Coverage-nya tuh pas gitu Gak yang heboh banget Tapi ada gitu Aku suka Terus juga Diblend-nya juga aman Dan dia tuh gak ngasih Powdery effect gitu Malah gak bikin dry Ini bagus-bagus Dan juga dari packaging Aku masih aman banget sih Dia gak yang terlalu bulky Ditambah ada brush-nya juga Jadi Inovasinya mantep I love I love Oke Compact powder kedua Yang lokal yang aku suka Itu adalah Ini menurut aku juga Kurang lebih mirip-mirip Sama si Jackel ini Dia coverage-nya juga tinggi Dan ini salah satu yang banyak banget Orang ngomongin Dan aku suka Button scarves Ya Allah gila Button scarves juga bikin apa ya Gitu ya Button scarves everyday Perfect blurring compact powder Yang shadenya B03 beige Kalau aku Packaging wise Gak bulky Karena dia compact powder Tapi kayak cushion Jadinya Di mana-mana sekarang Orang-orang udah pada bikin yang ketipis-tipis Tapi dia masih bertahan Dengan tebel gini Ya sudah tidak apa-apa Dia ada puff-nya Nah puff-nya ini menurut aku bagus Karena dia kalau Mau bikin coverage-nya tinggi Dia bagus Terus juga Ini ada tutupannya Aku suka Dan ini ada produknya disini Ini juga tipenya yang sama Kalau dipegang Itu tuh mirip Sama si Jackel Dia kayak agak creamy Dan creamy-nya itu Pas diangkat Coverage-nya tinggi banget gitu Tuh Kayak gini Nuh Kelihatan kan Ini sih emang gak salah ya Emang kalau button scarves Emang udah pasti Dibikinnya juga sama M.O.A. juga kan Nah ini bagus banget Dan dia tuh Tipe yang halus banget Ada efek blur-nya juga Tapi yang aku Salfok banget disini Adalah coverage-nya sih Yang lumayan tinggi Dan kayak Wow Bagus gitu kan Ini biasanya aku pakai Kalau yang tadi aku bilang Kalau kayak nomika makeup look Bukan nomika makeup look sih Kayak pengen Lumayan langsung jedor Tapi gak mau pakai Oke setelah less makeup Aku kasih button scarves ini Terus Sebentar aku kasih lihat dulu Klaim-klaimnya ya Hah 425 ribu Masa sih Hah 425 ribu 425 ribu Sumpah aku kaget banget Ini harganya 425 ribu Maaf Ini emang dikirimin Sama button scarves Aku gak tau Harganya segitu Wah Gila 425 ribu Udah mirip-mirip Kayak high-end ya Menuju ke high-end Wow Ini kalau 425 ribu Gak bagus sih Gak sentil sih Ya untungnya bagus Tapi ya mahal juga Ya oke lah Infused with a right amount of foundation Feels lightweight Iya aku setuju Dia rasanya ringan Gives blur lasting effect Iya setuju ada blur efeknya Blur the wrinkles and fine lines Iya Tadi blur efeknya dapet banget Controls oil Iya Bener karena compact powder Ini istilahnya kayak Dia emang gak jadi nyerep gitu Dia UV protectionnya juga Oke Baik lah Masih shock sama harganya Benefitsnya Oil control Di sini sih oil controlnya Iya oke sih Tapi karena compact powder Dan aku kalau compact powder itu Masih gak sekuat mahan minyak Dibanding loose powder Jadi kayak oke aja Blurring efeknya Aku setuju Matte finishnya Dia matte Tapi not flat Jadi bagus Infused with foundation Oke Itu kasih tau Flawless natural coverage Enggak Jujur dia tinggi Coveragenya UV protection Oke Dan yang aku suka juga Semua shade yang mereka kasih itu Ada penjelasannya Dan menurut aku penjelasannya Cukup sesuai Dengan yang dia tulis Misalnya gini Kan aku B03 beige Tulisannya light medium skin With warm undertone Ya bener Sesuai Karena pas yang aku liat Oh iya bener Sesuai sama warna kulit Tuh Kayak gitu Dah itu dia tadi Compact powdernya Dan yang terakhir itu Adalah dari Ini U Ini U Nutri Wear Plus Silky pressed foundation Oh Nama salah Silky pressed foundation Menarik Jadi dia Kalau diterima kasih Berarti dia foundation Tapi jadinya lebih compact Like a pressed powder Ya Shade yang aku pake N508 medium beige Packaging white Suka banget So travel friendly Terus juga cerminnya juga lumayan besar Kalau puffnya Ini puff B banget Sorry banget Ini puffnya B Kalau misalnya diliat sama button scarf Button scarf Menurut aku Lebih enak Dan lebih kerasa Oke nya gitu Nah kalau ini dia Lebih kayak udah sponge biasa Yang kamu Pernah liat Kalau di packaging Packaging Gitu Ngerti gak sih Gitu Tapi produknya Bagus banget Nah ini produknya Juga menurut aku Sama juga Teksturnya Agak-agak A bit creamy Sama kayak tadi Tuh si button scarf Sama jakel Coverage nya juga Uh Mantep Bagus Coverage nya juga Lumayan tinggi Nih Masih datu Niat dong Ini coverage nya Compact Powder foundation tuh Uh Emang Mantap Gitu Dan hasilnya juga Menurut aku Dia bukan matte Tapi lebih ke satin Gak satin juga sih Velvety matte Nah iya Begitu I would say ya Mari kita liat Klaim nya dulu Nah disini dibilang Kalau powder foundation ini Memiliki soft light diffusing powder Jadi istilahnya Ada efek Kayak ada ngeblur nya juga Lebih cerah Katanya dia Menurut aku sih Aku agak setuju ya Karena setiap kali aku pake ini Alhamdulillah Dia tuh maksudnya Menurut aku ya Kenapa dikasih nama itu Dia itu Oksidasinya tuh Gak tinggi Jadi makanya Stays in the Apa ya Right color aja gitu loh Gak yang makin menggelap Gitu Makanya dia ala-ala Bukan ala-ala sih Yang ngomongnya dia Soft light diffusing powder Kayak gitu Terus juga Immortal Sea Lock Essence Menjaga elastisitas kulit Terus dia ada Sika nya juga Oke Untuk menghidrasi dan menenangkan kulit Terus dia bilang Mengontrol sebum Hingga 24 jam Mungkin aku gak pernah coba Apapun sampai 24 jam sih Sumpah Dulu pernah Dulu pernah Aku inget banget dulu Di video apa ya Foundation apa gitu Aku coba bener-bener 24 jam Capek juga ya Saya Dah Ini dia Aku suka sekali Selanjutnya nih Yang terakhir kategorinya adalah Best setting powder Or finishing powder Of 2022 Disini Nah ini dia Ini adalah Empat produk Yang aku rasa Belum aku temukan Di produk lokal Ada beberapa tahun yang lalu Yang aku rasa Oh bagus nih Memang mirip-mirip Sama produk yang agak high end ini Tapi tetep aja Aku selalu ada ngerasa Bedanya banget gitu Jadi setiap kali aku pake Untuk nge finishing Kayak tuh Setting powder Kayak ada finish-finishnya gitu Akhirnya aku kembali Keempat yang ini Mari kita mulai Dari yang udah diomongin mulu Dari dulu Dan sudah jadi viral Dari zaman dulu Sebenernya Menurut aku kayaknya Udah pernah masuk juga Ke best products Tapi karena waktu itu Aku sempit beli lagi Dan aku kayak Iya lagi Bagus banget lagi Ini adalah Charlotte Hilberry Airbrush Flawless finish Complexion perfecting Micro powder Ah Bagus banget Ini aku pake sheetnya 2 medium Kalo gak salah dia cuma Ada berapa ya 3 atau 4 gitu warnanya Memang Bagus banget Nget-nget-nget Ini pun juga kalo misalnya kalian Emang suka yang No makeup look Atau bener-bener Mau natural makeup look Ini masih bisa banget Kalo dipegang Dia tuh Teksturnya mirip Agak sedikit creamy Malah kayak si Button scrub Apa yang tadi aku bilang Kalo yang tadi aku bilang Kompak powder itu Dan kalo untuk finishnya Atau kayak coveragenya Dia tuh Menurut aku medium Tapi mediumnya tuh Light to medium Karena pas di blend lagi Dia akan menyatu Sama warna kulit Tuh Bagus banget Alusnya juga berasa Tapi bukan alus yang silika banget Kayak blur effect gitu Rasanya jadinya Bagus Terus finishnya Juga bukan finish yang matte Tapi ini lebih yang tadi Sesuai namanya sih Airbrush Flawless finish Ya Sesuai namanya Begitu Oke ini aku sedikit Bacain claimnya ya Dia bilang Super finely mild powder That feels like cashmere On your skin Woi mantap Pokoknya ini menurut aku ya Memang dari dulu dia keluar Sampai sekarang Menurut aku belum ada Yang bener-bener Sebagus ini banget Buat ngeblurin wajah kita Apalagi udah pake complexion Hah ini bagus Gus-gus-gus banget Terus juga dia bilang Ada nourishing ingredientsnya juga Excess shine Iya betul Karena dia namanya juga powder Terus juga Brighten Karena dia gak ada Oksidase-nya juga Jadi dia tetep stays In the right color Tadi aku bilang Terus juga Airbrush finish Ya betul Ini ada 3 key ingredients Yang menurut aku Kenapa dia juga pantas Harganya mahal Ada rose wax Itu dia Extracted from the flowers Of the moly floral rose Aduh mantap Jadi dia meskipun Untuk nge-set Tapi dia ada nourishingnya juga Terus juga ada Almond oilnya juga Tetep untuk melambapannya juga Sama ada Light reflecting pearls Mantap Mantap kali Dia ada pearls-purlsnya Gitu Jadi makanya kenapa hasilnya Kalau misalnya kalian nge-swash Ini kalau liat dari deket Itu kayak Halus Tapi kayak ada pantulan Sedikit pantulan gitu Itu mungkin si light infuse Light reflecting pearlsnya tadi Yang tadi aku bilang Begitu Cinta banget Parah Oke Produk yang kedua Ini juga sebenarnya udah lama banget Diomongin Aku lupa Aku pernah ngomongin ini Tapi yang satu paket Isnya ada tiga gitu Yaitu adalah si Hourglass Ini adalah hourglass yang ambient lighting powder Yang shadenya dim light Waktu itu aku sempet beli yang isinya tiga Yang kecil-kecil gitu Satu paket Satu palet gitu Dan dia ada dim lightnya Ada apa gitu Jadi kayak Nge-set powdernya Contour slash Maka bronzer Sama ada highlighternya Nah ini akhirnya aku beli yang gede Si dim lightnya doang Ini adalah finishing powder Yang satu-satunya finishing powder Yang aku sebutin nanti Yang paling ngasih Light reflecting Tapi bukan Bukan shimmering Bukan Tapi dia lebih kayak ngasih Glowing yang Ih cakep banget nih aku asli liat ya Kalau pas dipegang gini Dia gak se-creamy yang Sebelumnya tadi sih Charles Tilbury Tapi kalau misalnya pas dipake Ini tadi aku udah-udah pake Tuh Gak keliatan Kalau diliat langsung sih Keliatan nih Tuh Jadi dia tuh kayak ada Ya ada reflectingnya gitu Tapi tetep Halus banget Tahun lalu aku suka banget Sama Shoe Umura Loose powdernya tuh Yang lebih ada shimmernya Nah itu dia tipe yang langsung Keliatan banget Ada butiran-butiran shimmernya Nah kalau ini gak Kayak Shin Halus Banget gitu Ya namanya juga hourglass ya Dia emang lumayan mahal Tapi emang itu ada harga Ada rupa Karena bener-bener Bagus Gus-gus-gus-gus banget Pas dipake Ini buat tipe kalian Yang misalnya ngerasa Pas udah pake Makeup full Tapi ngerasa Kok kayaknya kurang Gereng ya gitu Nah Cobain pake si hourglass ini Dia jadi lebih Menyatukan juga Lebih ngasih efeknya kayak Hmm gitu Cakep pokoknya Oke disini Klaimnya adalah Dia itu Si hourglass ini Ada infused with Inovative photoluminescent technology Dia bilang kayak gitu Karena each finishing powder Captures Diffuses and softens The look of the skin Pokoknya intinya dia Ya itu tadi Sebagus itu Buat kayak ada Blur efeknya juga Ada finish yang Buat hasil di atas Jadi lebih bagus lagi Nah ini tuh Dia ada disitu gitu kan Jadi dia itu Kalau misalnya Kadang-kadang kita pake Ada yang kurang Menyatu Kayak misalnya Kadang-kadang kita pake Kontur Terus pake blush Terus kayak ada patahan Atau kayak harsh Nah ini tuh bisa kayak Mengeblend dan Membaurkan semuanya Jadi satu kesatuan Kayak gitu Nah itu dia Pokoknya aku suka banget dia Nanti dia terakhir Akan aku jelasin Kenapa empat-empatnya Itu aku suka Dan ada Pro Bukan pro kontra Perbedaannya apa Nah itu nanti aku kasih tau Yang ketiga Yang tidak lain tidak bukan Ini adalah Satu-satunya Finishing powder Yang aku beli Sampai dua Produk Dua Apa itu tadi Dua compact Dua Dua produk Tidak lain tidak bukan Adalah si Dior Dior Backstage Face & Body Powder No Powder Shadenya itu Satu N Ini yang pertama Udah begini nih Ini udah Aku aja kalo mau pake Aku korek-korek dulu Korek-korek Aku pake brush Karena ini udah Udah mau dye Udah mau abis Aku udah beli Satu lagi juga Dan itu warnanya Yang dua N Kenapa aku beli yang dua N Karena gak ada Pengen coba aja Oke Ini Aku suka Dari pertama adalah Packagingnya Aku suka sekali Dan dulu tuh pas awal-awal Itu kayak ada embossnya Gitu Kayak ada emboss Dior 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 gitu Bagus banget Terus juga dia Banyak banget pilihan warnanya Yang menurut aku itu Menilai plus banget ya Buat finishing powder Karena finishing powder Menurut aku Kalo dia gak ada warnanya Eh maksudku gini Mendingan transparan sekalian Atau emang harus ada warnanya Karena biar disesuaikan Sama warna kulit Gitu loh finishing powdernya Terus Dia ini tipe yang Aduh gini Sebentar ya Saya mau nge-swatch dulu Ini kalo dipegang Itu kalian bakal kayak Teksturnya kasar kali Kayak keras gitu loh Padet Nah kalo yang ini kan tadi pas aku giniin Dia ada agak creamy Nah ini gak Ini padet gitu Tapi pas dipake Bahkan kamu swatch aja kayak Hah Ini apa Hampir gak keliatan ada apa Atau gak ada coveragenya gitu Tapi dia ada nambahan sedikit Si keglowingannya Yang menurut aku Dia glowingnya mantep banget Nih coba aku harus pake beberapa kali dulu Biar keliatan sih Tuh Gak keliatan tuh ya Jadi kayak Gak ada coveragenya Ini salah satu yang menurut aku Bener-bener kayak transparan Tapi transparannya memang sesuai dengan jenis kulit Tapi dia ngasih bener-bener Efek ada glowingnya gitu Nah kalo dibandingin sama si hourglass Keglowingannya si hourglass Lebih keliatan lagi glowingnya Maksudnya kayak lebih keliatan lagi basahnya Nah kalo si ini tuh Menurut aku yang tadi aku bilang Kenapa emang kayak dia nama Powder No Powder Karena dia tuh transparan Ngasih sedikit finish aja Buat ada kayak Sedikit kulit lebih glowing Dan lebih sehat aja gitu Kayak gitu Tuh kayak gitu Makanya kenapa aku beli yang 2N pun Gak begitu ngaruh Karena gak ada Gak begitu keliatan perbedaannya Gitu Oke ini diklaimnya adalah Tulisannya Translucent Powder That Mattifies Nah menurut aku Mattifiesnya lebih kayak Untuk ngeset Dan kayak untuk ngeset si minyaknya Tapi kalo untuk hasil mattenya Menurut aku dia agak kurang sesuai ya Karena ada hasil glowingnya sedikit Sets makeup Iya Warns the complexion Iya Iya Terus juga begitu Dia bilang Natural luminous finish and blur effect Nah itu aku setuju banget Gitu Ya udah sekian Segitu aja Jadi ya inti gitu Aku suka Sama finishing powder terakhir Yang ini juga aku baru temuin Pas lagi Jakarta X Beauty Gue inget banget lagi aku beli ini Awalnya aku mau beli si primernya doang Basenya Eh tapi saya Malah iseng-iseng Emang namanya aku gak usah iseng-iseng Gak usah iseng-iseng nge-swatch Gak usah Berujung beli Aku bener-bener iseng doang nge-swatch Di tangan Eh Bagus Beli Ini adalah Bobby Brown Yang sheer finish press powder Warnanya soft sand Suka banget parah Nah ini dari semua empat itu adalah Ini tuh mirip sama si Charlotte Tilbury Tapi kalo aku menurut aku Untuk berifeknya Kalo kayak lebih hasilnya natural banget Dan emang udah dewa banget Itu tetep Charlotte Tilbury Tapi si Bobby Brown ini Dia bagus banget Karena dia ada warnanya tuh Yang aku pilih warna soft sand ini Agak sedikit kuning Jadi dia tuh masih aman banget Kalo buat aku set Buat di bawah mata Yang kadang-kadang suka tergelap Gini Gue kasih liat ya Kalo untuk dari tekstur sih Dia itu tetep creamy ya Nih tuh liat Coverage-nya Ini padahal finishing Apa tadi Sheer finish press powder Tapi coverage-nya liat Tuh Tapi pas udah di blend Dia tuh alus banget Ngikutin kulit Gitu Ini akan aku pake juga Biasanya kalo Aku bilang Buat ngasih finish terakhir Terutama buat di bawah mata Jadi biasanya aku pake brush yang agak kecil Kadang-kadang tuh kalo di bawah mata tuh Kalo kita lagi liat gini Suka ada itemnya sedikit disini Udah Aku bener-bener akan fokusin disitu aja Nih kayak gini Pake brush yang kecil And then good to go Jadi istilahnya Bagian bawah yang tadinya item itu Langsung ketutupan Ke conceal Sama compact powder-nya ini Yang warnanya lebih kuning Kayak gitu Suka banget sih Marah Dan ini akan aku pake terus Kalo misalnya aku lagi ngerasa Complexion aku udah oke banget Kayak udah Dan kadang-kadang terlalu basah banget Nah akhirnya aku kembalinya sih Ke Bobbi Brown ini Gitu Jadi tuh tadi Jadi perbedaannya adalah Kalo kalian pengen yang hasil ada Dewy atau kayak glowingnya gitu Udah pasti sih Hourglass sama Dior ini Juara aku Juarannya anakku Ketis aku kayak Pengen kelihatan kulit sehat Mantap-maninya mantap deh Dua ini pasti Tapi kalo misalnya hasil kayak Pengen Lebih kayak Netral Flat Dan kamu ngerasa juga Complexion kamu udah bagus banget Kayak cuma pengen nambahin sedikit Gitu Si challenge di Brie ini Tetap yang juara aku Keduanya adalah si Bobbi Brown Kayak gitu Dan ya udah sekian Segitu aja Best concealer and powder of 2022 Semoga video ini bermanfaat Itu yang paling penting Jadi kalian gak usah bingung Biarkan saya saja yang menjadi Tumbal Tumbal seayi Menjadi tumbal Biar mencoba-coba produk dulu Jadi biar kalian gak bingung Biar kalian juga bisa tau Oh ini ternyata bagusnya Gini ya Ini gini ya Gitu Semoga ada yang cocok buat kalian Dan racunin aku Buat 2023 produk apa Yang harus aku coba Sampai ketemu di video selanjutnya besok Sampai ketemu lagi Oke Dah Assalamualaikum Menurut-menurutnya tuh Hai guys Kembali lagi di Best Products Of 2022 Menurut kalian Ini adalah Islanya berdasarkan polling kalian Mana produk-produk yang bagus banget Di 2022 Yang pantas menjadi Best Products Menurut kalian Disini ada Best Concealer Best Finishing Powder Dan Best Compact Powder Finishing Powder juga mungkin Maksudnya ada Loose Powder juga ya Jadi biar kita gak bingung Langsung aja ke Best Concealer Of 2022 menurut kalian Oh yes girl Top 3-nya Wow mantap Yang pertama adalah SK Ya SK tuh udah masuk ke Best Product Aku di tahun kemarin Bagus banget Aku setuju Dia menurut aku dari konsistensinya Lumayan kental Tapi dia Diblendnya juga masih Effortless banget Dan bukan yang tipe Agak tebal di kulit Jadi aman banget Buat finishnya Finishnya tuh Lebih ke natural juga Dan warnanya lumayan banyak Plus dia juga ada Korektornya juga Itu nilai plus ya Kalau kalian emang Punya banyak Bawah mata yang gelap Atau misalnya Warna kulit yang tidak merata Isi korektor itu Gunanya untuk Menetralkan Warna kulit kalian Bagus banget I love Terus yang kedua adalah MOP Of course Pastilah Apalagi ini MOP Buat kalian Kalian yang memang suka Menurut aku pribadi ya Buat kalian yang suka Hasil yang lebih cepat Langsung Dap gitu MOP Salah satu yang bagus banget Kalau aku pribadi Untuk no makeup makeup look Aku jarang banget Menggunakan MOP Karena dia lumayan Langsung tebel Dan berat gitu Beratnya bukan dalam arti Yang di kulit jadi berat Bukan tampilannya Karena dia langsung Full coverage gitu loh Jadi aku biasanya Kalau buat sehari-hari Aku gak pake Tapi Kalau misalnya buat full makeup Ah Tidak lah Tidak lah Tidak lah Bukan pasti Pake MOP Karena dia warnanya juga banyak Clench warnanya Warna-warnanya itu juga Undertone-nya juga beda-beda Aku suka Dan dia bener-bener bisa banget Cover banget Improfession I love Dan yang ketiga adalah Maybelline of course Ini Maybelline udah dari bertahun-tahun Tahun-tahun Tahun-tahun lalu Maybelline Fit Me Concealer One of the best concealer I've ever tried Karena dia itu Teksturnya ringan banget Bentuk packagingnya Travel friendly banget Kayak bulpen Terus kayak Biasa aja gitu Terus di blendnya gampang Coverage juga menurut aku medium Jadi no makeup-makeup Lo cakep banget Mau dibikin kayak Full coverage juga Dia masih bisa banget I love Cinta Terus kalau buat Best loose powder Or finishing powder Itu adalah Tiga nih Top three-nya Yang pertama adalah Makeover Oke ini makeover Ini aku takut salah ya Ini loose powder Yang mana ya Karena dia ada yang Warnanya putih tuh Yang Lebih buat nge-set Sama ada yang ada warnanya juga Cuma aku udah pernah Coba semuanya Kalau aku pribadi Buat kamu yang pengen Ada coverage-nya Kalian bisa pake si Loose powder makeovernya Karena bagus banget Tapi kalau misalnya Aku pribadi Kurang cocok sama Hydra Stay Powder Aduh gak aku takut salah Pokoknya yang ini Dia yang butirannya putih Warnanya Dan dia teksturnya tuh Menurut aku agak ngawang Aku pribadi tuh Jarang banget Pake yang agak ngawang-ngawang gitu Jadi Biar review dari aku Terus Loose powder yang kedua Dia Wardah Yes Aku setuju Wardah Color Fit Loose powder tuh Coverage-nya lumayan tinggi Jadi buat kamu yang memang Agak mager Buat Dan-dan Jadi cuma pake Conceler sedikit aja Terus di-set pake loose powder Itu udah Coverage-nya lumayan banget Dan loose powder itu kan gunanya Untuk oil absorb juga kan Jadi kan Kalo kulitnya berminyak Bisa banget pake loose powder Yang ada coverage-nya Wartah Mantap Dan yang ketiga adalah SK Of course SK bagus Nah SK ini Menurut aku salah satu Loose powder yang Ringan banget di wajah Tapi coverage-nya juga Jadinya lebih ringan Tapi bagus banget Karena dia ada sedikit Efek blur-nya Itu yang aku cintai Dari SK Oke Sekarang yang terakhir Best compact powder Ada tiga Yang pertama adalah Luxe Crime No The Bad Itu dari udah beberapa tahun Dari dia keluar Langsung aku masukin ke best product Sampai sekarang Aku masih pake Dan aku masih beli Masih repurchase Berkali-kali Baru banget Di akhir tahun ini Aku tau Si Luxe Crime itu Bikin yang mini size-nya Dari powder-nya Bagus Mantap Mania Suka Setuju Meskipun menurut aku Warnanya sih belum banyak-banyak banget ya Baru lima Kalo gak salah Tapi ya Ayolah Yus banget yuk Karena bagus banget Yang kedua adalah Wardah Wardah ini Wardah ini aku juga suka Dia teksturnya lebih creamy Pas di swatch gitu Coverage-nya dia oke Terus juga singkat aku Tapi singkat aku ya Dia agak sedikit bikin kering Sedikit banget di wajah Jadi kalo misalnya mau pake Harus pake setting spray Untuk melembabkan Kayak untuk menyatukan warna wajah Tapi selebihnya Aku suka Mantap Dan yang terakhir adalah Maybelline Of course Maybelline fit me Right? Fit me powder kan? Ya bagus Apa sih yang gak bagus Dari Maybelline jujur Oke Dan itu adalah Best concealer Best powder Of 2022 Semoga bermanfaat Dan selamat untuk Dua pemenang giveaway Nanti akan aku umumin Di minggu depan Kayaknya di IG aku Espatia Bia Jadi stay tune aja disitu Sampai ketemu besok Daaah Mwah Mwah